Selamat malam Om, setelah nonton video dari Om, lalu bagaimanakah solusi para pengguna AC Sharp untuk menghindarinya? Petir, bahaya, bahayanya petir pada AC pengguna. Om, harap balas ya Om. Oke, gue balas. Perbaiki instalasi listrik di rumahnya Bang, groundingnya dipasang. Karena kebanyakan listrik di rumah di Indonesia ini kadang asal pakai kabel isi dua, pakai kabel aluminium isi dua, gak ada grounding, kayak gitu. Kan sesuai dengan fungsinya, grounding itu sebagai pengaman untuk kebocoran arus, jika ada lonjakan arus, kayak gitu-gitu. Jadi kalau misalkan instalasi groundingnya itu bagus, nanti jika ada lonjakan kayak petir, dia lonjakan tiba-tiba kayak gitu, arus itu gak kemana-mana, dia langsung ke bumi. Kan grounding, pembumian gitu loh. Dan apa, grounding itu gak ngasal-ngasal kepasang kabel isi tiga, grounding aja gitu lah, grounding. Enggak, jadi grounding itu bener-bener dibikin ada pembumiannya yang ditanam ke dalam tanah itu loh, yang minimal ketemu tanah basah, ketemu air. Gimana sih? Nanti lihat deh di deskripsi video ini, apa, tentang grounding pembumian. Asal, asal instalasinya bagus, itu aman kok. Terus, satu lagi, pakai anti petir. Kan rumah-rumah itu kan ada tuh yang di atas, kalau kita ngeliat rumah orang, biasanya rumah-rumah orang kaya nih ya, yang di atas atapnya itu ada yang lancip gitu, yang besi lancip-lancip gitu ya. Di pojok-pojokan atapnya ada lancip-lancip gitu. Itu sebenarnya bukan buat hias-hiasan rumah aja, bukan untuk tampil keren gitu, enggak. Itu ada fungsinya, itu tuh sebagai anti petir, penangkal petir. Jadi begitu petir-peter gitu. Petir itu enggak ke mana-mana, enggak ke elektronik, ke mana-mana. Jadi langsung kena si besi lancip ini, si ujungnya ini, terus langsung dikirim ke bumi, ke grounding, grounding ke pembumian gitu loh. Oke, jadi solusinya gitu ya. Kita perbaiki instalasi listriknya, pasang grounding, pasang anti-bumi, anti-petir, anti-petir yang ke bumi, apa, ke pembumian itu, grounding. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Oke, terima kasih.